KERUSUHAN ANTI CHINA Sekretaris Asosiasi China Kepulauan Solomon Jumat 26 November 2021 menurut data asosiasi tersebut ada sekitar 3.000 warga China yang tinggal dan bekerja di Kepulauan Solomon Sementara itu, pasukan polisi Australia telah tiba di Honiara atas permintaan pemerintah Perdana Menteri Manasseh Sokavarai guna membantu upaya polisi setempat untuk memulihkan hukum dan ketertiban PM Sokvara mengatakan kerusuhan anti China dihasut oleh asing Dalam sebuah wawancara dengan saluran berita ABC Australia dia menolak menyebutkan negara-negara yang dia curigai berada di balik kerusuhan itu Kami tahu siapa mereka ojarnya tanpa merinci satupun pihak atau negara yang dicurigai PM Sokavarai mengatakan dia mendukung keputusannya pada tahun 2019 untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi China Pada Kamis malam, sekitar 23 petugas polisi federal Australia mendarat di Honiara atas permintaan Perdana Menteri Sokavarai Tambahan 93 personil keamanan Australia sedang dalam perjalanan ke negara yang bermasalah itu Menteri Dalam Negeri Australia, Carnendrus, mengatakan kepada ABC News pada hari Jumat bahwa satu-satunya misi kontinian adalah untuk membantu kepolisian Kepulauan Solomon untuk memulihkan hukum dan ketertiban umum sesegera mungkin tanpa niat untuk campur tangan urusan politik dalam negeri Solomon Ketegangan yang sudah berlangsung lama antara pemerintah pusat Kepulauan Solomon dan Provinsi Malaita menguncak pada hari Rabu ketika ratusan pemenyuk rasa turun ke ibu kota negara pasifik itu dan menempung parlemen Setelah bala bantuan polisi tiba di tempat kejadian, Nasa membubarkan diri Namun penjarahan dan kekacauan terus berlanjut di seluruh ibu kota dengan sejumlah bisnis China dan sebuah kantor polisi dibakar sebagai akibatnya